Selamat datang di channel saya, Dewi Tisha Kali ini saya akan membuat donat onde-onde Pertama bikin untuk isiannya Siapkan 500 gram kacang hijau kupas 250 gram gula pasir 1500 cc air Margarin dan vanilla essence Lalu 3 lembar daun pandan Rendam terlebih dahulu kacang hijaunya selama 2 jam Setelah 2 jam rebus kacang hijaunya hingga matang Tuang 1500 cc air Kemudian masukkan kacang hijaunya Tambahkan juga 3 lembar daun pandan Masak hingga matang Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu di channel ini Agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Setelah matang lanjut disaring Kemudian haluskan Masak kembali kacang hijau yang telah dihaluskan Tambahkan 250 gram gula pasir Aduk terlebih dahulu hingga rata Tambahkan 2-3 sendok makan margarin Kemudian 1 sendok teh vanilla essence Aduk hingga rata Lalu masak hingga menyusut Jika sudah seperti ini dan bawahnya sudah ada karak-karaknya Matikan kompor Tuang ke wadah Lalu tunggu hingga dingin Lanjut bikin adonan donatnya Siapkan wadah Tuang 800 gram tepung protein tinggi 200 gram tepung protein sedang 150 gram gula pasir Aduk hingga rata Tambahkan 60 gram susu bubuk Satu bungkus ragi instan Satu sendok teh pengempuk roti Baking powder secukupnya Tambahkan 100 gram kentang kukus yang telah dihaluskan Tambahkan 4 kuning telur Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh garam Tambahkan kurang lebih 550 cc air secara bertahap Aduk hingga merata Jika sudah seperti ini Tambahkan margarin dan rum butel Lalu uleni hingga kalis Nah jika sudah kalis Hasilnya akan seperti ini Jika adonannya dilebarkan hingga tipis Adonannya tidak sopek ya Lanjut proofing selama kurang lebih 30 menit Jika sudah mengembang Keluarkan udara pada adonannya Lalu timbang adonannya sama rata Lanjut rounding adonannya Kemudian proofing kembali selama 10-15 menit Setelah mengembang Lanjut isi dengan isi yang kacangnya Adonannya dilebarkan terlebih dahulu Seperti ini Pastikan udara dalam adonannya sudah hilang ya Lakukan seperti yang ada di video Cubit-cubit adonannya hingga tertutup dengan sempurna Jika sudah celupkan pada air Kemudian balurkan pada wijen hingga merata Hasilnya seperti ini Proofing kembali selama 40-60 menit Panaskan minyak Goreng donatnya menggunakan api sedang cenderung kecil Hingga matang Donatnya jangan dibolak-balik ya Supaya tidak menyerap minyak Balik hanya sekali saja Jika sudah matang Tiriskan Donat onde-ondenya sudah jadi Ini enak banget Donatnya empuk dan lembut Bisa jadi ide jualan Atau ide suguhan Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton